Tulus tidak berpikir dua kali saat mendapat tawaran untuk tampil perdana di Amerika Serikat. Keberangkatannya ke San Francisco Amerika Serikat sekaligus memperkenalkan materi dari album ketiga yang baru dirilisnya. Dalam konsernya kali ini, Tulus juga mempersembahkan pameran memorabilia perjalanan karirnya di industri musik. Jadi nanti di sana akan, untuk pensuasanaan konsernya, nanti di situ akan dibuat semacam pameran kecil gitu. Pameran kecil yang isinya adalah barang-barang yang berharga dan punya nilai historis dalam perjalanan musik saya. Ada mikrofon yang pertama kali saya beli pakai duit sendiri, terus ada buku yang saya pakai untuk menulis lirik lagu, dan belum tahu sih yang lain akan apa lagi yang dibawa. Cuma tujuannya biar teman-teman yang datang ke sana menyaksikan musik saya juga bisa tidak hanya terlibat dalam apa yang saya lakukan di atas panggung, tapi juga merasa terlibat dengan proses kreatif dibalik lagu demi lagu yang saya bawakan. Ini bukan pertama kalinya Tulus menjajal panggung luar negeri. Sebelumnya ia juga sempat tampil di Jerman, Singapura, Australia, dan yang terakhir Jepang. Bahkan yang paling menarik mungkin salah satunya ada warga Jepang yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia setelah mendengarkan lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya Ia. Jangan cintai aku apa adanya jangan. Bentuk ketertarikannya kayak gimana? Dia tulis surat ke saya, jadi setelah selesai manggung saya dikasih surat kecil gitu. Kemudian di kamar hotel saya baca isi suratnya ya setelah mendengar lagu yang serius kan judulnya Kutsu nih, sepatu yang diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Kemudian setelah mendengarkan Kutsu itu dia cari lagi karya saya yang lain apa, dan dia jatuh hati sama lagu saya yang judulnya Jangan Cintai Aku Apa Adanya, dan kemudian karena lagu itu dia jadi tertarik untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Keren. Tulus berharap setelah ini ia dapat terus memperkenalkan musik Indonesia ke berbagai belahan dunia. Gria Putri, Bandung Gria Putri, Bandung